Intro Selamat malam, salam olahraga, malam ini saya akan memberikan breaking news seputar olahraga basket. Jelang SEA Games, timnas basket putra Indonesia akan uji coba di Australia. Menjelang ikut sertaannya pada SEA Games 2015 di Singapura, tim nasional Australia, maaf, tim nasional Indonesia maksud saya. Akan melakukan uji coba di Australia. Nah, dengan uji coba diharapkan tim bisa mematangkan kekompakan. Badan bola basket Indonesia perbasi mengincar medali perak di SEA Games 2015 mendatang. Mengusung target tersebut muncul sebuah tantangan terhadap persiapan tim. Pasalnya mereka harus mengatur waktu sebaik mungkin di tengah kompetisi basket nasional NBL Indonesia. SEA Games Singapura sendiri berlangsung di bulan Juni, sedangkan NBL baru berakhir pada bulan Mei. Demikian breaking news dari saya, dan untuk lebih tahu lebih lanjut kebenarannya, saya akan kembalikan ke Vincent dan Despa. Terima kasih rekan Augie, ya. Dengan breaking newsnya mengenai basketball. Ya, kalau kita ngomongin basket, tentunya kita harus undang atlet basket dong. Harusnya dong. Atlet dari NBL, National Basketball League Indonesia. Now please welcome, ini dia atlet-atlet dari National Basketball League. Nah, yang kita undang atlet. Kita tidak mengundang bola basketnya. Ini acara apa ya? Tonight Show. Wah, acara favorit saya itu. Setiap acara saya ngomong gitu. Ngomong apa? Ini acara favorit. Oh, gitu penjilat ya kamu ya? Iya dong. Hei bro, sorry, kita ngundangnya pemain basket. Pemain basket aja. Lo gak ada hubungannya sama basket, hubungan lo apa? Lo gak percaya gue anak basket. Lo lihat. Indonesia. Ini mah bisa beli di mana-mana, baju, di Senayan juga banyak yang jual. Kok tahu? Lo cekolanya ini asli dong. Iya, ini, ini gue kan senang basket. Terus lagian kan gue jadi manajer tim Nas Basket Putri ini. Nih, pas banget lo lihat basket mas Putri. Yaudah lah, ajang kobrol sekalian deh. Tapi bukan dia. Gak gak, kita undangnya asli. Duduk dulu, duduk dulu. Duduk dulu, silahkan dulu. Kita undang atlet basket beneran. Lo kan bukan atletnya, lo kan manajer. Tapi, iya deh. Basketball itu kan borak keranjang. Lalu kan keranjangnya. Kita undang atletnya. Ini dia, kita pakein Galang dan Adi. Lo liat kan, lo liat. Oke. Gak diri hal yang jauh. Oke, mana tadi Oki? Sekarang coba, lo yang disini sama juga. Nah, kita iklan aja nih. Iya kan? Bagus nih. Lo tau saya enggak? Obat penumbu tinggi badan. Riktir belok dan dukuda. Oki, galang dan juga Adi. Silahkan duduk, Oki. Yes. Wow, tapi ini besar-besar sekali. Cukup ya, tempat duduknya cukup ya. Bener, bener. Kakinya enak ya. Ini kakinya kecil banget ya dunia kecilnya. Eh, ininya mungkin kecil. Tapi, belum tau ininya. Betul sih mulu. Oke. Kok enggak bisa sih? Baiklah, kita ngomongin soal persiapan untuk SEA Games 2015. Tadi, breaking news yang dibacakan oleh Oki. Kita konfirmasi nih, bener itu adanya. Jadi kalian akan melangsungkan. Uji coba di Australia? Ini kalau galang dari klub apa? Kalau saya dari Garuda Kukar, Bandung. Garuda Kukar, Bandung. Garuda Kukar? Iya. Oke, kalau Adi? Saya dari Pelita Jaya Energi. Ada pelisannya padahal ya. Saya ngetes doang. Siapa tau mereka enggak ingat klubnya gitu loh. Tapi sebelum Kak Putra, sedikit soal yang Putri kemarin. So far gimana? So far Timnas Putri berjalan dengan baik. Udah kita dari Agustus kemarin udah tes. Nanti kita tesnya terakhir sama nih sama Putra. Di bulan Mei setelah Liga NBL, WNBL berakhir, kita tesnya lagi terakhir. Sekitar 3 minggu lah. 3 minggu ya. 3 minggu. Langsung kita siap untuk di SEA Games. Oke. Ini berarti akan berangkat ke Australia bulan? Juni. 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 Juni di Bekukan, itu gimana ceritanya? Itu PSSI. Itu PSSI. Tapi gue jujur gue enggak terlalu ngikutin bola basket Indonesia. Ya bola basket luar juga enggak. Tapi gue tuh zamannya Budi Jordan tuh gue ngikutin. Nah iya itu putrain Budi Jordan. Kali Budi Manjia ya. Kakaknya? Pelatih-pelatih. Oh pelatihnya sih? Pelatih. Sekarang kalau gepeng ngapain sekarang? Gepeng sekarang ngelatih juga tapi di sekolah. Di sekolah ya. Loli Loli ngapain Loli? Loli lagi dagang apa ya? Ya bukan. Dia juga ada di Solo. Tapi prestasi perbaasi ya. Bola basket Indonesia sendiri so far bagaimana sih? Prestasinya? Untuk putra kita ngomong putra. Si game 2 tahun lalu berapa? Dapat apa kita? 2 tahun lalu sih belum. Belum ya gagal. Filipina masih juara ya? Iya Filipina masih. Masih dibawa Filipina. Enggak kan mereka udah tinggi-tinggi gini masak. Tinggi belum? Bukan jaminan bro. Belukan jaminan. Kan dia tinggal. Cep. Nah ini. Nah ini norak ini orang nih. Nganggap semuanya tuh gampang gitu. Enggak ya, enggak ya. Tapi kan ya. Kenapa sih gak bisa menang? Eh abisnya mereka ini jago freestyle bro. Iya, iya, iya. Kita aduh freestyle sama kita. Abis ini ya. Tetap itu next show. Lombang, Adi, Gilang. Adi. Galang. Shooting. Ini kurang mendalami bola basket.